Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma badung Pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif di kesempatan kali ini Saya berkunjung di rumah salah satu orang tua kita yaitu Bapak Oyril Nasudio Nah Pemirsa beliau memiliki sebuah kisah yang terlalu besar Dimana dahulu beliau ini termasuk orang yang menutupi ekonomi Membawa beliau hidup di rumah yang kecil, sederhana, tinggal dengan 11 persaudara Dan tau gak Pemirsa beliau ini jagung lukis ya Jadi kenangan-kenangan beliau terlalu lukis Dengan tangan beliau sendiri Makanya nanti di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng beliau Dan nanti disertai dengan gambar Dan bagaimana beliau berada di desa atau tempat tinggal beliau yang dulu Dan sekarang Alhamdulillah beliau bisa dikategorikan Kita kategorikan sukses ya Dan insya Allah kita akan ngobrol di kesempatan kali ini bareng beliau Nah Pemirsa kita sudah sampai di kediaman Pak Khoiril Langsung aja kita coba ketuk pintunya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Oh Pak selamat Iya Masya Allah Assalamualaikum Alhamdulillah Mari Pak silahkan masuk Oke Sehat-sehat kan Alhamdulillah Oke Pak sebelum masuk Pak Mungkin sedikit ngobrol bentar kita Pak disini Pak Ya biar para Pemirsa Kenal sama Pak Khoiril Oke Pemirsa Inilah sosok dari Pak Khoiril Nah ini beliau memiliki kisah yang menarik dan sangat panjang Jadi hari ini kita mau menggali kisahnya Boleh ini Pak ya hari ini Pak ya Ya Dan luar biasanya lagi Pak Khoiril ini sebagai apa ya Jago ngelukis Jadi setiap momen-momen itu ada lukisannya Ya untuk kenangan Pak ya Jadi makanya Pemirsa hari ini kita mau tahu nih Ya hari ini kita taunya kan Pak Khoiril ini Rumahnya mohon maafnya besar gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi ternyata dulu Pak Khoiril ini pernah tinggal di gubuk dulu Pak ya Bersama dengan 10 saudaranya Benar-benar Masya Allah Masa kecil Masa kecil dulu Pak ya Ya Jadi kita mau mengenang masa kecil Bapak Dan bagaimana perjalanan hidup Bapak Di kesempatan kali ini Pak Boleh Pak ya Ya boleh Boleh Alhamdulillah Kalau gitu Boleh kita lihat-lihat Pak Ya mari Oke Pemirsa Silahkan masuk Langsung kita ke dalam Oh ini dia Oh ini dia Ngelukisan Dari Pak Khoiril Yang menurut Pak Khoiril ini biasa aja Ya Nggak jago-jago banget Tapi kalau dibandingkan nama saya jauh banget lah Ya Masya Allah Ngelukis ini sebenarnya hobi atau gimana sih Pak? Ya Hobi enggak juga Cuman ya namanya Waktu itu ini dilukis sudah pensiun Oh Pak boleh agak sedikit sini lagi Pak? Jadi ngisi Ngisi waktu lah ya Ngisi waktu Kebetulan bulan Ramadan Jadi Nggak ngeluyur lah istilahnya Di rumah aja Di rumah aja Jadi Mencobalah Membayangkan Kampung Masa kecil saya Berarti ini adalah Kondisi kampung Bapak dulu Pak ya? Jaman dulu ya Masa tahun-tahun 75an Tahun 75 Sekarang sudah berubah total Masih ada Kalau nanti kita cari Ada fotonya mungkin yang keadaan kondisi sekarang Masya Allah Dan ini masjid atau masjid? Ini masjid 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 dakwah namanya Masjid dakwah Ini bentuknya seperti ini dulu Pak? Dulu seperti ini Seperti ini Kamar mandinya di bawah Oh ini jurang nih Pak? Jurang Kamar mandinya di bawah Pakai bak besar di bawah kamar mandinya Jadi disitu nanti ada tangga turun ke bawah Jadi kalau Saya dulu Suka masuk dari belakang Kenapa suka? Turun dari paret ini gitu Ya karena ini kadang-kadang Tangganya ini Kunci mesin pintunya Ya mesin kunci Jadi saya turun dari belakang Untuk bisa Numpang mandi Oh Kenapa gak mandi di rumah Pak? Ya dulu kan Ini Masih belum Semuanya masyarakat kampung itu mendapat air Oh Dari PDAM Kalau sumur di siantar gak bisa Di siantar itu gak bisa digali sumur Berarti pakai pump Pak pakai pump Ya Pak ini di siantar dimana nih Pak? Ini Ini di kampung Bantan Jalan Jawa Jalan Jawa Kampung Bantan Kampung Bantan tapi Jalan Jawa Ya Ya Ini Jalan Maluku Oh Jadi rumah Bapak di sebelah Jalan Maluku Jalan Maluku Berarti masuk ke dalam sini Masuk ke dalam Masuk gambar gak nih disini? Di sini gak tergambar Gak tergambar Di luar layar Di luar Di luar kampas dia Posisinya di luar kampas Di luar kampas Ya Dan Apa namanya ya Bapak ingat gak ini rumah siapa-siapa aja gitu Ya Ini Masih ingat lah Insya Allah masih ingat Insya Allah masih ingat Yang ini Yang sana yang rumah panggung itu Itu Pak Ajob polisi Oh punya polisi ini Ya punya polisi Gak salah polisi sana Yang sebenarnya itu tentara Tapi tugas di tebing Pak Rahman namanya Yang ini? Ya Pak Rahman Yang sana Yang sebelahnya Sebelahnya ya Kalau yang ini Ini Pak Siobing Ini temen-temennya Anak-anaknya temen saya semua Temen-semuanya Ini sebenarnya Rumah Keluarga lah Masih keluarga Masih keluarga Masih keluarga Yang sana itu Rumah orang kita Margasitorus Nah Jadi Alhamdulillah Ini yang kemarin Muslim Sitor-sitor yang Nasrani Dan ini Jalannya udah asfal Pak ya? Udah asfal Dari dulu sudah asfal Sudah asfal ya Dan tapi sekarang Semuanya udah berubah? Semua sudah berubah Termasuk masjidnya Udah gak ingin lagi gitu ya? Udah jauh Udah dua kali robah malahan Sudah dua kali Bongkar total Dua kali bongkar total Bukan di Renok-renok Enggak Dua kali itu Bongkar total Oke Seperti ini Gambarannya sekarang Sudah banyak berubah Sentinya Pak ya? Dan disana Terus Arah Jalan ke rumah Bapak Masya Allah Inilah Salah satu Kenangan Kenangan masa kecil Masa kecil Berapa tahun tinggal Di daerah sini Pak? Itu Sampai Samad SMA Samad SMA 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 Saya udah merantau ke Medan Merantau ke Medan Oke Pak Ini hanya Gambaran Gang rumah Bapak Iya Lingkungan Lingkungan ya Tapi saya penasaran Rumah Bapak Katanya kesana lagi Pak ya? Iya Sana lagi Nah Pemirsa Ada Satu satu lukisan Yang menggambarkan Bagaimana sih Rumah dari Pak Khairil Masya Allah Penasaran Pemirsa Yuk kita pindah kesana Nah Pemirsa Kita kembali lagi Dan masih kita Ngobrol Bareng Pak Khairil Nasupion Dan tadi Lukisan Yaitu lingkungan Tempat Pak Khairil Tinggal dahulu Ketika masih kecil Dan sekarang ini adalah rumahnya Masya Allah Siapa sangka Pak Dahulu Rumah Bapak Ternyata seperti ini Masya Allah Pak ini Bapak hidup dengan Saudara Bapak yang Sepuluh Pak? Sepuluh Bapak anak keberapa Pak? Saya anak keelapan Dari Sebelas persaudara Semua ngumpul disini Pak? Pernah Tapi gak selamanya Karena Udah besar-besar Pada nikah Ya artinya Masa kecil Bapak disini Karena kan saya nomor 8 Jadi yang besar-besar Udah pada nikah Malah Malah Pernakan saya Itu ada yang lebih tua Dari istri saya Jadi inilah Masa kecil disini Ya Suka dukanya Tapi Kenapa ini saya lukis? Saya bangga Saya bangga Sama rumah ini Ada teman Pernah mampir kemarin Saudara juga Masian Dia bilang Kalau ini dipajang Apa gak malu? Gitu Ngomongnya seperti itu Iya Kok saya malu? Kalau rumah orang tua saya dulu bagus Sekarang rumah saya sendiri jelek Saya bermalu Berarti turun Kan gitu ya? Kalau ini saya bangga Dulu rumah tua saya gini Sekarang rumah saya Seperti ini Kenapa saya malu? Seharusnya bangga Nah itu pas apa-apa Seperti itu Pernah memang pernah dibilang Kenapa rumah kayak gini Si saudara Si saudara Karena apa Rumah gini dipajang gambarnya Apa gak malu? Itu Dia bilang Itu malu Berarti saya menyembunyikan Masa lalu saya Gitu Gak perlu Gak perlu saya menyembunyikan Masa lalu Dan ini seharusnya Kebanggaan Ya malah Sebetulnya kita bangga Kalau rumah orang tua saya Gedung besar Rumah saya gubuk Nyewa Gitu Saya malu Tapi ini gak nyewa nih pak Enggak Rumah sendiri Oh ini mesti nyewa dulu Oh ini nyewa Sepertinya Masya Allah Tapi atapnya ini udah Seng Seng ya Tapi sudah kena berpenuh-penuh karat Sudah berkarat Jadi itulah Tapi alhamdulillah lah Masya Allah Seperti ini halamannya Ada halamannya Memang betul-betul kampung Dan bebas Gak ada pagar Masya Allah Ada di pagar Bebas Padahal ini pagar temutuban Mesti bisa lewat orang Memang rumah di kampung dulu Begitu Makanya banyak Kalau orang karena-karena jual tanah Di belakang dijual Lewat dari depan aja Belakangan jadi masalah Ini itu pohon apa pak? Itu pohon kuini Di perbatasan Letaknya Jadi ya masing-masing lah Dulu orang gitu-gitu aja Ini siapa yang ngambil silahkan Karena di perbatasan letaknya Gitu Jadi gak ada bunyaku Jadi memang dulu Orang dulu ya Begitu ya Masih apa Sudah pakai aja Pakai aja gitu Biasa Jadi rumahnya nih pak Kalau kondisi dalemnya Kamarnya berapa Kamarnya Ruang tamu kecil Ada kamar dua Terus ruang makan juga Itu malah ruang makannya Gak besar Langsung dapur selesai Kamar mandi tadi Di masjid tadi? Kamar mandi Ditempel di belakang sana Kan ibu segala yang makan Di rumah Nyuci juga di rumah Ya Kita mikirin airnya Dari Ada disini ada keran umum Oh keran umum Ya disantara itu banyak keran umum Kita yang mikirin air lah Dari keran umum Sebelum air masuk ke rumah Nah jadi di tahun 77-78 Saya udah Sudah saya ke sini Air itu masuk Bisa masuk Oleh Apalah Oleh orang tua Itu dimasukkan air Kira-kira berapa tahun Lalu bapak tinggal disini pak? Saya itu Sebelumnya saya Saya bukan lari disini Saya lari di kampung lain Tapi di Syanggar Kampung lain Sebelum pindah kemarin Disini itu Kira-kira SD kelas 3 Sampai? Sampai Sama SMA Tambah 2 tahun SMA 73 75 baru berangkat Artis sekitar Kira-kira 15 tahun 15 tahun? Ya Kira-kira 15 tahun Dengan kondisi rumah seperti ini pak ya? Ya Masya Allah Tapi dulu enggak jadi beban Karena biasa rumah orang seperti itu Oh rata-rata disana Emang rumah yang gitu ya? Banyak ada Jadi ya Jadi memang gini Kan dimana-mana Dimana-mana Namanya orang berada Sama orang enggak punya Itu dimana-mana ada Pasti Dimana-mana ada Jadi Saya itu masuk Di kelompok orang enggak lampu Enggak punya Istilahnya Yang mau dimakan siang Pagi belum ada Seperti itu ya Jadi masuk kelompok yang itu Nah ini Dicap Anak-anak nakal Yang enggak mau sekolah Jadi anak-anak yang berada Yang sekolah itu Enggak dikasih bergol sama kami Oh artinya ada Kesenjangan Iya Jadi Di grup yang anak-anak Sekolah ini Yang orang enggak mampu ini Hanya simpel maksimal Yang laju ke selera itu Saya aja Dan saya Saya disiplin Kalau jam 9 malam Orang itu mesti main Macem-macem lah Anak-anak dulu Saya udah harus pulang Karena saya mau sekolah jam 6 Sekolah saya jauh 6 km dari sini jalan kaki Jalan kaki Ya 6 km jalan kaki Menyeberang kota siantar Jadi saya mesti berangkat Jam setengah 6 dari rumah Pagi Orang-orang belum pada bangun Dan saya pulang itu Sudah ke siang kali Enggak doang kan Nah jalan kaki Siang kali pulangnya Gitu Hampir-hampir jam 2 lah gitu Orang-orang udah pada tidur Jadi orang kata Saya anak sekolah Terus teman-teman saya kan Ini orang mau gak sekolah Tahunya saya sekolah itu Saya ujian akhir Baru tahu Baru tahu Jadi saya pulang lebih cepat Kan ujian akhir kan Hanya satu mati Pulang lebih cepat Kau dari mana Kata Yang punya warung situ Belah sekolah Sekolahnya kau katanya Karena dia gak tahu Saya salah sekolah Dulu gak pakai seragam pak ya Gak ada seragam dulu Gak ada Jadi gak tahu Sekolah Seragam itu tahun-tahun Tahun-tahun 7 bulan 4 Sya Allah Mohon maaf pak dulu Orang tua bapak Profesinya sebagai apa pak Orang tua itu Profesinya tukar-tukar lah Boleh bilang ya Terakhir itu Ini Apa sekarang dibilang itu ya Kayak makalar mobil gitu Sekarang ini Oh sekarang Dulu dibilangnya itu agen Agen Dulu dibilangnya itu agen Itu udah Tukar-tukar 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 Itu banyak Banyak Jadi Alhamdulillah Ya Kita gak Gak ikut seperti itu Ditolong Banyak Dibatulah Saya pun Gak bisa diciptakan Kalau diciptakan itu Ya sampai Itu saya bilang tadi Teman saya itu Dalam itu Itu gak Itu Gak Gimana bisa Nah Gimana jalannya Karena mereka Kenal abang-abang saya Gimana Kenal abang-abang saya Tahu Masa kecil saya Mereka juga Gimana Gitu kan Tahu semuanya Gitu Gimana Gitu bisa Gitu Gitu Tapi Alhamdulillah Saya bilang Saya juga gak merasa Apa-apa Memang Gak enerti Kok bisa Gitu aja Jadi Memang ditolong Mengalir Memang di Memang di Saudara Allah Oke Masya Allah Oke pak Mungkin Kita duduk dulu pak Jadi pemirsa Ini adalah Salah satu lukisan Karya Pak Khairil Nasetion Dan Inilah Bentuk Gambaran Rumah beliau Dahulu Seperti ini Masya Allah Jadi maaf ini Saya bukan pelukis Iya Tapi kalau bagi saya Udah jadi pelukis Oke Jadi mungkin kita Ngobrol Lanjut kembali pak Di sebelah sana Biar lebih santai Oke pak mirsa Terus ikuti kita Di muslim inspirasi Santai aja Santai aja pak selamat Boleh Boleh pak Insya Allah Nah pemirsa Kita kembali lagi Di muslim inspiratif Dan masih Bersama pak Khairil Nasetion Dan tadi kita Di segmen awal Kita udah Tahu gambaran Bagaimana Kondisi Kampung Atau desa Dari pak Khairil Dan juga kita Tahu bagaimana Kondisi rumah Ya Dan kali ini Kita akan Ngobrol lagi Kembali kepada Pak Khairil Pak tadi udah Tahu kita bagaimana Kondisi Bapak adalah Anak Kedelapan Dari sebelas Bersaudara Masya Allah Pasti Mohon maafnya pak Kalau lihat dari Kondisi rumah Itu kan Termasuk Menengah ke bawah Kalau Makan gimana dulu pak Sempat Pernah Gada lau Selalu Selalu ya Selalu Seingat bapak dulu Makan yang paling Apa ya Kalau bahasa sekarang Mungkin miris gitu Kalau lihat sekarang ini Apa dulu lau bapak Paling miris itu Dulu begini Dulu kan Minyak goreng itu Dari kelapa Oh iya buat Jadi ada Sisa penggorengannya Itu ampas Dulu kami bilang Itu teh minyak Itu aja Pakai sambal terasi Itu yang dimakan Gak ada Gak nasinya Gak ada Nasinya ada Maksudnya launya Launya tadi Itu aja Nasinya itulah Malah Dulu kan pernah Tapi bukan Bukan hanya kami Yang seperti itu Pengalaman kawan-kawan juga Dulu pernah Mana makan itu Dijatah Tidak boleh tambuh Ya Seperti itu Ya Seperti itu Memang bukan hanya Keluarga kami Seperti itu Keluarga teman-teman juga ada Ya Seperti itu Jadi Itu bagaimana ya Mungkin Situasi Negara juga Ya Orang juga Memang sudah Sudah takdir juga Seperti itu Tapi saya tidak pernah merasa Itu sebagai Suatu Aib gitu Aib atau Merasa susah Itu enggak saya Gak merasa susah Merasa saya itu Sedih susah itu enggak Enggak bisa aja Dan Ini Maaf ini Dulu kalau saya mau beri sekolah Orang tua malah seneng Ya kayak sekarang Anak-anak di pasar sekolah Dulu kalau saya beri sekolah Orang tua seneng Seneng ada biaya lagi Oh Jadi Pertanyaannya Kenapa bapak sekolah Nah itu saya enggak tahu Itu lah Jadi saya rasa Itu kewajiban Saya enggak punya cinta-cinta macam-macam Itu kewajiban lah Itu Wajiban Walaupun Teman-teman Saya satu teman itu Satu bulan itu Ada misalnya 30-40 orang Ini pada sekolah Ya maaf cakap lah Kadang-kadang mandi ke sungai Gini-gini Macam-macam Nah kerlakuan anak zaman dulu ya Banyak permainannya lah Ya Seperti saya bilang tadi Mungkin pergi ke ladang Curi-curi buah orang Memang asik kan itu kan Bakar-bakar ubi Nah itulah Godaannya Tapi itu Saya tidak dengan Khusus menawan itu enggak Memang ada yang melindungi Itu Ya Memang dalam lindungan aja Gitu jadinya Seperti Malam Mereka masih bergadang Biasa karena Biasanya bisa bangun Bisa bangun siang Saya itu Lihat ada Kan kita rumah Gak punya jam Ada warung Punya orang Cina Dia punya jam Saya hanya Di itu aja Setiap malam Kalau udah jam 9 Saya pulang Biarpun teman-teman Biarpun teman-teman Rami lagi-rami Lagi macem-macem Lagi ada yang dimasak Lagi yang dibagar Saya pulang Karena saya jam setengah Nang mesti bangun Jam 5 Saya mesti mandi ke Masjid tadi Karena Di rumah gak ada air Kalaupun saya ada di rumah ada air Karena saya yang pikul Kan saya sayang Kan saya sayang Karena saya yang pikul kan Habis lah itu untuk masak Sama nyuci ibu Ibu masak nyuci Pakai itu lah Nyuci piring SMP SD SD kebanyakan SD SMP itu udah Ya memang gak tahan ya Mungkin SMP pun masih bolos aja Jarang di SMP 3 tahun SMPnya kadang-kadang 4 tahun 5 tahun Karena sering bolos Karena gak tahan Sama gue dan main-main ini Ini main-main ini memang Sangat ini Sangat menarik ya Ya kadang-kadang Macem-macem lah Macem-macem Pemenan anak dulu ya Tapi Bapak Memutuskan untuk lanjut sekolah itu Respon orang tua dulu Bagaimana Pak? Ya Biasa jatuh Saya kan kadang-kadang begini Kadang-kadang bisa sampai Sekian bulan Masuk wala gak dibayar Itu gak dikeluarkan dulu Dari sekolah Pak? Itulah Kadang-kadang itu lah Sampai saya bilang tadi Kayak ada yang melindungi Kayak ada yang membimbing gitu Nah Dan Alhamdulillah Waktu lulus-lulusan Saya agak Agak diatas nomor 1 gitu Jadi waktu guru Waktu ngambil jasa Gurunya bilang Ini orang-orang Padang ngasih sama saya Kos-kos dalam itu ya Ngasih kos dalam Ngasih ini Ngasih ini Oleh-oleh Tanya tanda terima kasih sama saya Kata guru kelasnya ini Coba lah Kamu kan nomor 1 Ambil kan haro kok Sama saya Gitu dia bilang Saya gak punya duit Saya pun jalan kaki Saya bilang sama gurunya Kena saya nomor 1 Bapak bangga Dari kelas-kelas lain Di sekolah ini Masih Bapak kasih saya di ya Bapak bilang gitu? Ya Memang berarti udah Gak pandai ngomong Udah nembakkan Udah nembakkan Udah nembakkan Bapak masih bangga Dari buri kelas Bapak Jadi di luar di sini Bapak ngasih aja sama saya Oh Saya ajak gini-gini Dia bilang gitu Tapi Ya gitu lah Gimana orangnya Saya gak punya uang Gitu Gitu lah Tamatnya itu Seperti itu Masya Allah Dan alhamdulillah sampai tamat Sekarang SMK ya Sekarang SMK Dua STM ya Masya Allah Oke Setelah itu Bapak lanjut lagi kuliah? Enggak Dari mana kuliah? Biayanya dari mana? Jadi apa yang Bapak lakukan Serataman itu? Serataman itu Ya Kerja-kerja Apa? Serabutan Sekarang Serabutan Barang saya kan Gak mendukung Bukannya kekartegap gitu Ya kan? Gak mendukung Untuk kerja keras Kerja yang berat-berat Sepertinya gitu Tapi ya Itulah alhamdulillah Pernah Juga lah Nguli-nguli gitu Kerja-kerja bangunan Bengkel-bengkel Gitu lah Sambil juga Selalu Kemedan ini Melamar kerjaan itu Blah-blah-blah-balik Ya Kan kita Hanya mengendalkan Masa lalu dulu Misalnya gitu Misalnya Orang ini dulu pernah kenal Sama saudara kita Hanya bilang-bilang gitu Mana pula dipandang lagi Itu Tapi lama-lama mungkin Kasian dia Mungkin disentuh Ada yang tentuh hatinya Lama-lama saya diterima lah Di sebuah Perusahaan Di sebuah instansi Oh instansi Instansi Begai harian lagi tuh Kira-kira Saya masih ingat Gajinya itu 5.208 5.000 lah 5.000 kita bilang Gajinya 1 bulan 1 bulan 5.000 Ya tahun 75 Waktu itu pun udah kecil itu Waktu itu udah kecil ya Tapi udahlah lah Apalagi sekarang ya Apalagi sekarang gitu Itu pun udah kecil Jadi Saya bilang makanya Hidup ini Ternyata Diusahakan Tapi gak bisa direncanakan kali gitu Nah nanti kecewa Kalau terlalu direncanakan Tapi kalau ada peluang Usahakan sedapat mungkin Gitu Usahakan Serius lah gitu Serius itu aja Menurut saya seperti itu sih Karena Udah Masih banyak orang yang Udah berpuluh tahun Itu gak diangkat PNS nya Saya Sepuluh bulan Udah diangkat Berkas yang gak lengkap Disuruh lengkapin Ini Tanda Mungkin Merasa Aku ditolong sama Allah nih Atau apa Iya Itu selalu Selalu Nah Pernah waktu Sama-sama kuliah di Bandung Teman saya pulang Ke kampung Siantar Saya titip lah Untuk ibu saya Oleh-oleh gitu Oh berarti sempat kuliah lagi Di Bandung gak Pak? Biasiswanya kan di Bandung Oh artinya Pak Pak dapat Biasiswa untuk sekolah Di Bandung ya Di Bandung Jadi Teman saya yang satu kuliah itu Pulang ke Siantar Kenal Namanya Siantar Mampir lah ke rumah saya Kasih oleh-oleh itu ibu Dari sana Saya gak pulang Dia bilang gitu Dia mampir ke rumah Ngobrol Ngobrol sama ibu saya Waktu dia balik ke sana Dia berkasih Nasihat teman saya seperti ini Orangnya udah lebih berumur Jangan kamu buat sama nakmu Seperti itu Seperti dirimu Gak kuat peran dirimu Makanya saya gak buat Sepanah anak saya Seperti saya Kerasnya hidupnya gitu Nah dia bilang gitu Saya aja gak merasa gitu Tapi banyak orang keluarga itu Merasa bagaimana gitu Ini Apa istilahnya ya Ulatnya gitu Anak ini sebenarnya Ulat kali Karena pahamnya seperti itu Tapi saya sendiri gak merasa Gak merasa Saya ini orang yang ulat Saya ini orang yang berjuang gitu Enggak Saya biasa-bias Tapi orang memandang Bapak Sampai ada Cina yang punya warung itu pun Gitu ngomongnya Gitu ngomongnya Gitu Gimana ya Jadi Kalau Ya Saya itu kok Kalau terharu Kalau diarah ke makam ibu aja Ini perjuangannya luar biasa gitu Perjuangannya luar biasa Karena Gak tahu Siang mau dimasak Uangnya gak ada Tapi harus punya anak Banyak Ini harus dikasih makan Jadi Ya Alhamdulillah lah Saya Gak pun banyak menolong dia Tapi gak pernah menjulimin dia Masya Allah Karena Udah begitu pun kadang-kadang Di keluarga itu Masih ada yang menjulimin orang tua Juga gitu kan Jadi Mungkin anak-anak beda Pak ya Beda Gak bisa dibilang Nasinya sama Airnya sama Sabunnya sama Gini-gini Gini-gini Tapi Karakternya aja beda Ada gak sih Pak Nasihat dari ibu mungkin Yang sampai sekarang Bapak ingat dulu Gimana ya Ibu saya itu kan Orang yang Apa ya Perempuan zaman dulu Yang nerimo Ya Yang orang Jawa bilang nerimo ya Orangnya pasrah gitu Jadinya Itu pasrah Sampai saya pernah telat bangun Sikit Sikit telat sikit Saya bilang Kenapa saya gak dibangunkan Dia bilang Udahlah sekali-sekali Setelah sekolah Berarti dalam artinya Anak ini kok sekolah aja Kerja Sekali-sekali setelah Orang anaknya gak mau sekolah Disuruh sekolah Sikit-sikit Dia bilang Udahlah sekali-sekali Saya bilang Kenapa gak dibangunkan Dia kan subuh udah bangun ya Udahlah sekali-sekali Setelah sekolah Setelah sekolah Setelah aja Karena saya juga Biasa bangun jam 5 Karena harus mandi ke mucit kan Ini sudah jam 6 Jam 6 Jadi udahlah Siantar dulu dingin Dingin siantar Jadi walaupun saya Mungkin cuci muka aja Gitu Apa Gak usah mandi Ke sekolah juga Mesti kuat Orang ini gak kuat Kita kan Harus mandi Gitu Itulah kira-kira Dulu keadaannya Jadi Gak bisa sih Saya harapan Nasihat dari orang tua Karena anaknya banyak Kapan dia mau nasihat-nasihat di kita Anaknya banyak Gak ada waktu Gak ada waktu Mikir anak banyak Mikirin makanan Kan gak ada pembantu Nyuci juga Ini semua Masak Kapan Kita kadang-kadang pun hilang Gak dicari kan Susah Anak banyak Jadi Gak dicari Gak dicari Itu Pulang sendiri Pulang sendiri Makanya Kalau saya berdiri sekolah Gak akan diprotes itu Gak akan diprotes itu Gak ada abang saya itu berdiri sekolah dimarin Gak ada itu Kakak saya berdiri sekolah dimarin Gak ada itu Gak mau sekolah Sudah Malah sekolah jadi beban Kira-kira gitu Kira-kira gitu Gitu dulu ya Pak Kira-kira gitu Tapi Bapak tetap sekolah Saya tetap Nah itulah Alhamdulillah itu Seperti ada Saya gak ngerti Saya bilang tadi Saya gak merasa Saya itu mau Lutan gitu Ngotot Ambisi gak ada Ya jalanin aja gitu Nah jalanin aja gitu Hingga akhirnya Bapak tamat Sekolah Tamat dari SEMS antar Itulah akhirnya Ngotok-ngotok tadi Kedepeng dan segala macam Masuk kerja disini Diterima Juga perjuangan yang apa Mungkin ada Sepuluh kali Saya ke kantor itu Tapi pertama berangkat Dikasih ongkos Sekarang lagi ongkos Saya betul-betul punya Krenet trek Kawan Jadi Jadi saya nompang di trek Dia itu Di belakang Nah Jadi Trek itu kan lama kali Bersama medan Lambat Lama kali dia Berhenti lama kali Alkiturnya lambat Yang punya kepala dulu lah Yang punya kepala Lama kali Jadi kalau saya misalnya Berangkat dari medan ini Pulang ke SEMS antar Jaman 6 sore bergerak Subuh berusaha di SEMS antar Waduh Subuh berusaha di SEMS antar Itulah Terakhir itulah Kalau berangkat dari medan di SEMS antar Subuh berangkat dari SEMS antar Sampai medan sudah maghrib Gitu Dulu gitu lah Lampang-lampang seperti itu Akhirnya mungkin Kasian Dimasukin Kerja Entah apalah Cerita orang itu Dulu kan ya gak bisa lah Kalau gak ada deking Mana bisa Sekarang pun begitu kan Oke Pak Alhamdulillah Tadi ceritanya luar biasa Pak Tapi Nanti insya Allah kita lanjut kembali Pak Tapi kita rehat dulu Pak Iya Oke Nah pemirsa dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah ini nanti kita akan lanjut kembali Ngobrol bareng Pak Kairil Dan tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Nah pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan masih kita ngobrol bareng Pak Kairil Ya Masya Allah Pak tadi ceritanya Alhamdulillah Bapak sudah dapat beasiswa Kuliah di Bandung Masya Allah Dan akhirnya jadi pernah ke Bandung nih Iya Soal pengalaman Pertama kali pengalaman Sampai di Bandung Ada kisahnya Ya Kejadiannya di Jakarta gitu Jakarta kan turun di priok ya Nek kapal ya kan Nek kapal Nek bus Nek bus Ya di bus itu Kami ada bertiga Ini kan Ditodong Sama perampok Ya orang-orang kita juga Orang Medan juga Ya kan Orang Medan juga Saya kan anak siantar Kadang ngerti lah Kadang ngerti Kawan saya pun kerjanya itu semua Kayak gitu ya kira-kira ya Jadi saya udah tau nyelamatkan barang saya Udah tau nyelamatkan saya Saya ngomong sama kamar di depan Kau bayar dulu wang kosku ini ya Uangku diambil orang ini Pernah belum Jadi kan kawannya sana nyangka kawan Kan dia rame Pakai bak koran sama pisau gitu Nah Dumpetku diambil orang ini Saya pernah ngomong gitu aja Kau bayar dulu wang kosku Karena belum Dumpetnya sama saya Turun lagi itu Itu lah pengalaman Kami turun di jalan akhirnya Teman saya itu yang dari kisaran Itu cincinya diambil Luangnya diambil Ditabuk lagi mukanya Nah dipukul kepalanya gitu Dia Dia bermarkat juga Tapi dari kisaran Dia sok-sok basah Sini Basah batak gitu Sog gitu Nah jadi dikirkan perambil itu Kau sok akrab gitu Di mana ditabuk kepalanya Oh gitu Gak mau dia sok akrab Saya enggak Saya bilang gitu aja Jadi dia pikir Masih-masih ini memikir Udah biasanya udah diambil kawannya Kan gitu ya Nah Dia berpikir Udah diambil sianu Jadi gak perlu dirabuk lagi Ya Gak perlu dirabuk lagi Kan dipepet gitu Kan tekan pisau sini ya kan Nah Dia minta ini Jam tangan saya Nanti itu Ini ada Oleh-oleh dari orang Itu saya campakan Ke tas ibu-ibu sebelah saya Ibu titip Kita percaya aja Kalau ibu itu turun Di bawah Jam tangan saya Hanyut Tapi bagusan sama ibu itu Di pas sama dia Gitu aja Ternyata aja gak Dia udah turun Ibu ini belum turun Kembalikan ke ibu ini Masya Allah Kembalikan Ini jam tangannya Saya masih muda Belum nikah Masih umur 20 22 gitu lah Masya Allah Itu pengalamannya Itu pengalaman turun Sambil di Bandung Ketemu teman yang lain Jadi Ketemu temannya Ini lucunya ini Ceritalah ini Ribut Misalnya kami ditodong gini-gini Ada teman yang bilang Yang senior Kalau tau lah Penodong itu siapa Abangmu Nyesel dia katanya Habis seperti itu Karena dia tau siapa Abang saya disantar Kalau tau penodong itu Siapa abang Nyesel dia Bayangkan lah Jadi abang saya gimana Jadi memang Peluangnya itu Saya itu Lolos Ngerti gini Tahu juga Begini-gini Peluangnya itu Saya rasa Hanya 5% Jadi kalau gak Campur tangan Yang di atas Ini gak bisa lolos Semangnya ini Masya Allah Gak lolos ini Pulang 5% ini Kecil sekali Itu Kecil sekali Jadi memang Ada yang Jelas lah Dan Saya punya potensi apa 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 yang didadalkan Malah hambatan yang banyak Sebenarnya Itu kan Itu lah Kira-kira Masya Allah Alhamdulillah Di Bandung lu berapa tahun pak Lima Lima Jadi pulang Barulah Pulang 82 Berangkat 77 Pulang 82 Maksud sini 84 nikah 84 nikah Udah umur 29 Tapi dulu Ekonomi udah mapan Belum juga Masih Mantra sama ibu Ya pokoknya Udah lah Nekat aja lah Alhamdulillah Jadi memang Rezeki bersama lah Alhamdulillah Mungkin kalau Istrinya bukan ini Mungkin rezekinya Gak gitu juga Iya kan Itu harus diakuin Jadi jangan Jangan Sama istri itu Sok ini uangku Gak gitu Kalau gak sama dia Kita nikah Mungkin gak kayak gitu Beda rezeki Mungkin anak kita Gak seperti itu Jadinya Itu harus Seperti itu Jadi sekarang Saya kadang-kadang Orang merasa Dia ada yang sukses Padahal Di balik itu Gak bisa Allah itu Berkendak Maka dikasih jodohnya ini Kapan jumpahnya Saya orang Karo Oh ibu orang Karo Gak pernah Gak pernah Ceritanya Di keluarga saya itu Gak ada Keluarga Karo Kalau gak Jawa Yang mendiling Ya Minang Gitu aja Yang ketahunya orang gitu Karena sama-sama muslim Nah orang Karo kan Tanya non muslim Memang non muslim kan Oh dulu ibu Memang non muslim Memang mualak kan Nikah sama bapak Masih islam Ya nikah Itulah Soknya Diskusi-diskusi Diskusi Itu Akhirnya Karena saya juga Waktu di Bandung Ikut ngaji gitu ya Waktu sana ikut ngaji Udah lah Akhirnya Berarti jumpa Ibu dulu di Berstagi atau dimana Enggak Kan di mirip Dia kan di kantor saya Oh jadi pegawai bapak Pegawai dulu Berarti dulu ibu Bawahan bapak Ceritanya Ya Masya Allah Mau lah Mau bosnya ya Enggak bawa langsung Tapi statusnya dibawa Gitu lah Enggak bawa langsung Dia kan administrasi Saya kan teknik Oh bapak lu kuliahnya teknik Teknik Ya Masya Allah Itulah Itulah di kisahnya tadi pak ya Ya Alhamdulillah Enggak ada yang mau dibanggakan Sebenarnya Enggak ada yang mau dibanggakan Enggak ada Enggak ada yang mau diadalkan Gini Enggak ada Cuman cuman kalau Nanti bilang itu Kenapa itu Enggak malu Itu dipajangkan per rumah Dulu Saya malah Enggak perlu malu Saya malah bangga Itulah masalah lo ke dulu Itu gitu kan Jadi enggak perlu Makanya ibu itu selalu bilang Ini rumah bapak dulu kecil Karena saya bilang Saya enggak malu Bilang kecil sama orang Kalau muslim di bilang Ini bapak rumahnya Kecil ini Gitu Benar saya bilang Enggak usah malu Kalau ini malu Kalau saya pajak Ait ngapain dibuat pajang Iya kan Kalau lain ngapain dipajang Tapi ini saya bilang Bukan ait Itulah rumah kita dulu Dari situlah kita dibesarkan Disitulah kita makan nasi Pakai taik minyak tadi Memang Kalau nanya lah Orang yang Baya-baya saya Memang itu dulu Banyak orang seperti itu Dulu memang susah Zaman dulu ya Banyak orang susah Masya Allah Tapi semua itu Hidupnya dijalani Berjuang Cari Alhamdulillah Kita sekarang sehat aja Bisa jalan pagi Bisa kemana-mana Sholat Bisa tegak lurus aja Gini Sholat masih Apakah Sihatnya masih bagus Sudah syukur kali Cucu bisa ditengok Mesti bisa bapak mobil Jalan-jalan kemana-mana Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah mau nyari apa lagi Tapi anak sekarang udah berapa Tiga Anak tiga Cucu Tujuh Sudah Tiga juga Tujuh 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 Alhamdulillah Tujuh Anak tiga Alhamdulillah Tujuh Alhamdulillah Masya Allah Semoga aja Tetap sehat pak Jadi ya itulah Alhamdulillah Dan masih ada satu lukisan lagi Ya Karya bapak Yang memiliki sebuah Kisah Di dalamnya Ya Penasaran juga nih Memirsa Bagaimana Karya Itu karya terakhir mungkin pak Enggak ya Terakhir Terakhir ya Yang pertama dulu Yang rumah Yang ini rumah saya sendiri Pertama Yang kedua Lingkungan Yang ketiga itu Karya Itu gambaran Ini pemirsa Sebelum kita lihat Lukisannya Ada Di tepi pantai Ada sebuah Sampan Perahu lah Perahu Yang terdampar Dan ada sebuah Gambaran Di situ Mungkin Ada perisafannya Itu dari Isi hati Bapak mungkin ya Mau tau pak Kira-kira gambarnya Seperti apa Boleh kita lihat pak Boleh Gak ada yang rahasia Gak ada yang rahasia Alhamdulillah Oke pemirsa Langsung aja kita akan Coba lihat Bagaimana sih Lukisan terakhir Dari Pak Khairil Yuk langsung kita lihat Boleh pak Lanjut Nah mirsa Inilah tadi Lukisan yang Sempat kita katakan Tadi adalah Lukisan Karya terakhir Dari Pak Khairil Nasution Masya Allah Pak Pak Apakah sih Sebenarnya Gambaran Sebuah Pantai Ada Seperahu Yang udah Diikat Nampaknya layarnya Pak ya Ini apakah Ada gambaran Khusus Atau Hanya sekedar Iseng sih pak Atau pernah kunjung Sini Jangan-jangan Memang kadang-kadang Gini ya Lukisan itu kan Memang awalnya Inspirasi Jadi tadi Ini terakhir Sampai saat ini Belum tentu terakhir Belum tentu ya Ada inspirasi lagi Mungkin saya ngelukis lagi Sekarang belum ada inspirasi Jadi inspirasinya ini Sebenarnya Apa ya Gambaran Hari tua Gambaran hari tua Kita sudah pensiun Sudah pensiun Jangan lagi direpotin Dengan hal-hal yang Kesibukan Kesibukan duniawi terutama Jadi makanya Perahu ini Sudah selesai Masa tugasnya Dipartir aja Di pantai ini Menyepi di pantai Bebannya gak ada Anak-anak sudah selesai Semuanya Selesai sekolah Beban gak ada Layar sudah digulung Jangan lagi Mau soal-soal beraksi Sudah tua Jangan lagi mau Kibar-kibar Ngambilnya di pantai Yang Om banyak tenang Jadi cari ketenangan Udah mikirin yang Nantilah Kita mau berapa lama lagi Kita kira-kira Jadi kira-kira Para sahabatnya Inspirasi seperti itu Cari ketenangan Di masa tua Tidak lagi ambisi Memang ada orang Nanti ada kesibukan Kita gini-gini Kesibukan yang lain Jangan dunia lagi Ada kesibukan Kalau hanya Acara keluarga Oke Nasihat-masihatin Ayo mari silahkan Tapi jangan lagi mengejar-ngejar Karena saya rasa Memang orang bilang Gak ada cukupnya Tapi Cukuplah Anak kita itu Yang udah sekarang kita dorong Gantian Gantian Ganti masanya Didorong kalau dia maju Untung-untung kita di Tarik Tarik Atau dilindunginya Kita kira-kira Pancennya Dibantu Setelah lagi Kira-kira Enggak Nggak usah diharapkan Kita cukup mendidih Kasih ahlak Kasih tau ahlak Begini-gini Dia belajar juga Sisanya tinggal Suratan Masya Allah Gak usah diapain Oke inilah gambaran apa ya Ini mungkin langitnya Langit sore pak ya Udah senjalah Senjalah Ini udah menjelang isai Udah maghrib lah Jadi jangan lagi Membusina-sinar Udah Ini udah maghrib lah Udah senjalah Masya Allah Ini sunset ini ya Masya Allah Dan inilah gambarannya Perahu yang sudah tua Sudah nggak beroperasi lagi Udah udah nyangkap ikan Udah ditambat ini Udah ditambat aja Layar udah digulung Nah memang udah itu Beban nggak ada lagi Nggak ada jaring-jaring Nama nggak ada lagi Memang udah nggak dianggap ikan Nggak dianggap ikan Itu lah gambarannya pak ya Sudah pensiun Nggak usah Nggak usah Cari sehat aja Makanan yang apa yang ada Masya Allah Itu ya Itu gambarannya pak ya Oke Mungkin terakhirlah pak Nasehat Untuk Anak-anak muda kita Ya mungkin dari bapak Kira-kira apa nih pak Ya gitu Jadi Cita-cita boleh Tapi jangan ngoyok Jangan ngoyok Nanti yang datang kecewa Nah jadi Tawakal itu kan Ujung usaha ya Jangan tawakal Ujung usaha Tawakal Ada orang kadang-kadang Seperti itu Pemamanya Udah tak bakal aja Gini-gini Nanti gini-gini Ada dari Allah Gini-gini Nggak bisa Tapi dia pun memang Tidak Apa misalnya Tidak Konsepnya dengan ucapannya Dia Pergi Nanti istrinya Ada rejeki dari Allah Dimanapun dia ada rejeki Gini-gini Tapi anaknya Sekolahkannya Kalau memang dia Tawakal seperti itu Anak hampir sekolahkan Nanti ada ya Jadi dia sibuk Nengkolahkan anaknya Nah ini kadang-kadang Seperti itu jangan Jadi tawakal boleh Tapi usaha dulu Karena tawakal itu Ujung usaha Jadi usaha dulu Baru setelah itu Baru tawakal Tawakal Jangan kecewa Tawakal itu jangan kecewa Jangan kecewa Jangan ngoyo Itu kan Jangan kecewa Jangan ngoyo Kalau ngoyo pasti kecewa Nah kalau udah kecewa Yang datang Penyakit Ya Terima kasih Terima kasih banyak Udah Berbagi kisah Nama kita Udah Menampakkan Karya yang Bapak ini Biasa Kalau kata Bapak Agama saya yang paling jelek Iya Bagi saya Masya Allah Makanya agar disembunyi kan tadi Oh iya Oke Terima kasih Pak Terima kasih waktunya Semoga Bapak terus sehat Sekeluarga Alhamdulillah Insya Allah Juga makin sukses Alhamdulillah Nah Nah Semoga kita terinspirasi Dari kisah Pak Saya dari Mas Sopion Bagaimana dulu Masa lalu Rumah Masa kecilnya Misa kita katakan Ya Di bawah sederhana Hidup dengan Sebelas bersaudara Penuh dengan Perjuangan Tapi Tentunya Semua harus dilalui Dan Sekarang Alhamdulillah Sampan Sudah Pensiun Cari ikan lagi Mal Dong Sam Semua Sampai sake dan Terima kasih Sampai Sampai Selamat Sa relat habits Sampai 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 Terima kasih telah menonton